Hai guys kembali lagi di Sisvita Nah kali ini aku mau update soal Frin Yang mana di tanggal 23 September kemarin Frin ini hadir di acara penghargaan Vidi Capital Second Dan saat itu kita dapat pengumumankan Kalau partner kerjanya Frin yaitu Becky Berhasil memenangkan penghargaan aktris populer 2023 Dan tentunya Frin ini ikut bangga gitu ya Dengan pencapaian partner kerjanya tersebut Meskipun Frin ini gak memenangkan penghargaan untuk solo karirnya Tetapi fans ini masih memberi dukungan untuk Frin Dan berharap kalau Frin ini bakalan memenangkan penghargaan di acara lainnya Setelah momen pengumuman tersebut Tentunya kita gak ketinggalan ya dengan interview dari Becky dan juga Frin Dan siapa sangka ya guys Di sana salah satu reporter ini bertanya pada Frin Soal bagaimana kelangsungan dari kasus yang kita tahu Sedang diurus oleh agensi IDF saat ini Dan Frin ini akhirnya menjawab Kalau katanya pelaku dalam kasus itu masih belum ditangkap Karena kita tahu kalau pelakunya ini dari luar negeri Hingga ada hukum internasional yang bisa melindungi mereka Lalu reporter ini juga bertanya soal bagaimana keadaan Frin Dan Frin menjawab kalau dia ini masih berusaha untuk menenangkan dirinya Karena terkadang dia ini masih panik gitu Dan gak mau keluar rumah Tetapi di sisi lain dia berusaha untuk menjadi lebih baik Khususnya dia ini pengen banget buat fans kayak senang gitu Dan Frin ini gak mau ya fans ini merasa khawatir dengan kondisinya Dari pernyataan ini tentunya fans merasa bangga ya Dengan prinsip Frin gitu Dan tentunya gak lupa untuk memberi semangat untuk Frin Tetapi guys di sisi lain Siapa sangka kalau ternyata ada beberapa fans yang sedang menyimpulkan Kalau dari jawaban Frin soal kasus tersebut Pernyataannya itu hampir sama dengan apa yang dicapkan Seng soal kasus itu juga Hingga ini membuat fans percaya kalau kasusnya Frin sama Seng ini adalah kasus yang sama Kenapa ini jadi pembahasan gitu? Karena kita tahu kalau masih ada gitu Yang mengatakan kalau kasusnya Frin sama Seng ini adalah dua kasus yang berbeda Yang mana katanya kalau Seng ini tuh emang bahas soal video yang beredar kemarin Sedangkan Frin ini katanya bahas kasus lain yang entah kenapa aku belum tahu kasus apa yang dimaksud itu Tetapi dari pernyataan Frin di wawancara kemarin Beberapa fans akhirnya menyimpulkan kalau Frin dan Seng ini sedang mengatasi kasus yang sama Yaitu kasus soal video yang beredar kemarin Dan by the way aku kan udah pernah bahas kasus video ini tuh yang mana gitu kan Dan emang terkadang aku dapat komentar dari fans yang mana mereka bilang Kalau kasus Frin sama Seng itu beda Katanya Seng ini klarifikasi atas kasus video yang beredar Sedangkan Frin ini klarifikasi atas kasus yang lain Tapi aku nggak tahu kasus yang lain yang dihadapi Frin ini yang bagaimana gitu Karena setahu aku mereka berdua ini emang menghadapi kasus yang sama Yaitu kasus video gitu kan Tapi ya entahlah karena kita tahu beberapa fans punya opini lain gitu Tapi menurut kalian soal ini gimana guys Coba komen di bawah oke Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati